Intro Marahnya prostitusi di kecamatan Wajepara dan sekitarnya yang dilakoni wanita dewasa dan anak di bawah umur baik ibu rumah tangga, janda, remaja dan anak di bawah umur yang masih bersekolah maupun putus sekolah diduga dikendalikan oleh mucikari sindikat prostitusi yang rapi dan terselubung hal ini terkuat saat awak media lantanyews.com bertemu dan berbincang dengan salah satu mucikari yang mengaku ada di level bawah bernama Rima warga desa Labuan Ratu 1 kecamatan Wajepara, Kabupaten Lampung Timur beberapa waktu yang lalu di salah satu rumah makan di seputaran Wajepara dengan gamblang Rima menuturkan bahwa dirinya merupakan bagian dari sindikat bawah yang bertugas mencari wanita yang mau jual diri ke pria hidung belang setelah ada yang menjajakan diri Rima akan mengirim foto wanita tersebut dan menghubungi mami yang bernama Dewi alias Desi yang tinggal di kecamatan Labuan Ratu untuk ditawarkan ke pria hidung belang setelah dapat maka Dewi yang tinggal di sekitaran TNWK Labuan Ratu alias Desi akan menghubungi Rima dan meminta wanita yang menjajakan dirinya datang ke kamar hotel dimana pria yang akan memakai jasa seknya menunggu di sana saya gak nganter wanita itu sendiri yang ke hotel bisa hotel bagus atau cempaka itu bukan urusan saya lagi jelas Rima baru kemudian wanita itu nemuin saya ngasih jatah saya bisa 300 ribu atau lebih jadi saya dapat dari wanita itu kalau mami Dewi dapat dari pria yang pesen kayak kemarin ada Ela orang sering menanti ibu rumah tangga ini lagi butuh uang jadi minta dicarikan saya dan dapat 300 ribu bagian saya tambahnya sambil menyebut beberapa anak yang masih sekolah berinisial SN dan lain-lain yang juga sering diminta dicarikan job Sunarso dan Imam Sahroni yang merupakan ketua dan sekretaris DPD NGO Lantai Kabupaten Lampung Timur menyampaikan keprihatinannya atas marahnya prostitusi terselubung di Lampung Timur apalagi hal ini diatur oleh sindikat yang rapi dan terselubung dan melibatkan ibu rumah tangga dan anak di bawah umur secara hukum ucikari yang menjual anak di bawah umur bisa dicerat pasal 88 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak atau pasal undang-undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 296 KUAP atau pasal 506 KUAP dengan hukuman maksimal penjara 10 tahun ujar Narso dan pihak kepolisian hendaknya cepat tanggap menyikapi hal ini jangan justru diam dan pura-pura tidak tahu tambah Imam Sahroni singkat Andre, Tony, dan Angga Lantai News TV melaporkan dari Wajeparah jadi kembali lagi nih tambahan sering ngantar-ngantar anak dapet persen yang berapa dari nominasi harga itunya video kalau kamu patiin dulu kalau intinya aku tuh nggak ngejual jadi ma, aku betul guit cariin buat orang nah, wes perkara saya cuma dikasih ujungnya 300 ya, wes, menau tapi saya udah nggak tahu lagi gitu deh wes, mboh, menau nggak hanya ngasih jalan ma, saya perlu uang ma, gimana ya ma ya lo mau nggak gini ma, ma tapi ujung-ujungnya ya udah kalau seandainya om nih butuh kira-kira bisa nggak ada nggak gitu kalau nggak setiap saat jangan jangan dihiram malam ini makin besok waktu pas ada rekan-rekan ada ada pos-pos gitu kalau Rima tuh nggak nyari gitu loh bang iya dia yang ngedateng kalau misalnya misalnya abang nyari ya dia ada nggak perempuan akunya yang nggak bisa kalau ada perempuan dateng ya cariin sih gue aku bisa gitu jadi setiap kamu ketemu sama orang itu apa nggak ninggalin nomor HP itu gimana apa sih apa dong siapa yang pemain yang sering kayak gitu yang ya kalau cacanya mungkin ada tapi kalau cocoknya anu besolos mungkin ada cuma aku nyangga ini nggak terlalu ngopain ini yang bilang anak buddh tadi anak buddh dia udah-udah ke Jakarta sih paling yang tinggal kepepet-kepepet gitu sih anak-anak terakhir siapa apa terakhir kemarin antara elah itu ya itu orang selama nanti nggak maksudnya apa itu elah itu tadinya telepon sampe anu aku cariin aku butuh duit sekian gimana nih cara dapatin duit cuma nggak gini kan biasanya gini terus gimana cara sekuarnya ngapain pintu-pintu kamu laki-laki kamu apa pikiran saya saya mengasih jalan yaudahlah 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 ketemuan disini ya nah udah dua hari kemudian baru nah di perserahan kamu gitu udah selesai nggak tahu lagi itu kan gini itu untuk dari perempuannya nah udah itu kan sampe dengeri lakinya kok hubungin waktu itu sama siapa lempar lagi ke Mami kan ada banyak aku aku kenalan kayak ya Mami yang beda atas ya ibarat kesan gitu nih gue punya barang nih satu cewek gitu kan masingnya diwes cok nggak rup dikone cewek gitu siapa siapa deh Mami kamu yang terakhir adalah siapa kenal orang nanti juga siapa orang ini setiap batin sebab itu ya tepatin arah duit kalau apa enaknya sama duitnya itu kan kamu lanterin si cewek itu tadi ya ke hotel apa kamu serai ke siapa mbak duitnya jadi aku lempar ke duit ini kan nah si duit ini cari lelaki kan sudah kamu ketemu dimana nanti si duit ini dapet uang dari si laki aku dapet uang dari si cewek nah masalah si cewek ini dapet uang dari si laki ini gitu jadi waktu kemananya entah itu hotel bagus itu kecepatan itu kemana itu aku udah lepas tangan gak tahu dapet apa dari mami itu enggak aku sudah cuman aku ini cewek ini itu kalau enggak salah deket tower kembar bukan rumah itu kan jalan bercabang 2 SD SD 2 ini kita yang ke arah sininya yang ke arah PT yang lurus yang iri yang iri perempatan pokoknya perempatan itu karet-karet garuda belum nyampe langgaruda enggak itu perempatan karet-karet tapi karet-karet itu ada posambling ya maju sedikit paling lima rumahan itu kenalnya mbak jika enggak mbak desi gila santu pokoknya pokoknya kalau enggak di odisi yang dimana dia kalau pas minum dia buka minuman di rumah enggak gini kan gini lho bang buat kan kalau aku kalau bintang tuh banyak gitu dari simpang dari Wemili dari mana gitu baru ketemu yaudah tukar-tukaran whatsapp kamu gini enggak sih kamu gini yaudah nanti kalau ini kita begini gimana caranya cuan kan gitu waktu si suaminya orang itu apa istrinya orang kamu si si enggak kamu anterin ke rumah si siapa mbak duitnya itu apa hotel itu dateng sendiri hotel si si elah itu atas petunjuk kamu dateng dateng aja ke sini kan aku kirim foto itu orangnya udah kamu tanya enggak dia dibayar berapa yang penting intinya aku udah dapat bagian aku enggak bayar suami dari si mbak elah siapa wito itu dia itu hamil duluan itu masih sms akah dua si elah itu baru 3 bulan 4 bulan rumah si elah terima nanti itu arah pondok itu apa sebelum pondok blok mana dari mbak di sini arah pokoknya nanti bisa sawah-sawah terus tembusannya bisa ke damnam damnam berarti dari tanjaan itu ke kanan dari tanjaan adalah nanti nanti saya perlu ya bulan sampai rumah hijau пока